Kita sudah berada di jalan benar, jadi kepimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat semua Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Kepimpinan keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita. Tim kita saya kira bagus. Tim kita di kabinet cukup kompak dan kita kerjanya baik, Pak. Jadi, mohon Bapak jangan ragu-lagu. We are on the right track. Karena itu, masalah COVID-19 saya kira kita cukup optimistis. Menhanap Prabowo tampil beda saat bertemu Presiden Jokowi di istana. Berkumpul dengan para ketua umum partai koalisi, Prabowo tampak memakai masker seperti N95. Namun dilengkapi selang putih yang bergelantungan di dadanya. Selang itu pun terlihat tersambung dengan alat yang diakini sebagai pompa udara. Mengutip dari liputan 6, masker itu merupakan masker dengan HEPA filter atau High Efficiency Particulate Air. Sejenis penyaring udara mekanis yang bekerja dengan menyaring debu, asap rokok, bulu hewan, dan lainnya. Masker tersebut dianggap efektif dalam menangkal virus COVID-19. Di sejumlah marketplace online, masker dengan HEPA filter diperkirakan dibanderol mencapai 826 ribu rupiah. Selain itu, untuk daya penyaringan dibutuhkan bateri litium yang bisa diisi ulang atau di charge. Waktu pemakaian dari 6 jam untuk kecepatan tinggi dan 8 jam untuk sedang serta bertahan 12 jam untuk kecepatan paling rendah. Menurut kalian bagaimana guys? Terima kasih telah menonton!